Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian nomor satu, Tuhan berada di baik suci-Nya. Tuhan berada di baik suci-Nya. Di baik suci-Nya semua orang di hadapan Tuhan. Sujudlah, berjambi, sempat sujud. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Satu dulu selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan pujian yang pertama, 203 bunga bakung di lembah. Pujian yang pertama, 203 bunga bakung di lembah. Pujian yang pertama, 203 bunga bakung di lembah. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandinya, hanya dialah terindah untukku. Ya bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercelah. Penghibur dalam duka dan dia penolongku, segala khawatir ku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bitai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan yang dia menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia aku hidup untuknya. Bila gelap ku jumpa, wajahnya yang mulia, pasti jantungku bersuka citalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku, ku pun setia pada perintahnya. Meski api membakarku, ya benteng kukuku, ya memelihara, memuatkanku. Dunia menolakku, atau ku digoda, ku besandar Yesus yang terbukanku. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Bapak, mari kita telah berdiri dan kita masuk dalam doa pembuka. Bapak, kami yang ada di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Karena kami bisa beribadah kepadamu. Sebelum kami datang kehadiratmu, kami memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Malui darah Tuhan Yesus menyucikan segala dosa kami. Kami bersyukur Hari ini kami bisa bernyanyi untukmu. Bahkan nanti mendengarkan firmanmu. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapak kami. Pertama dalam bahasa Indonesia, kedua dalam bahasa Mandarin. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamat. Amin. 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 Jumat Tuhan dipersiarkan dulu. Dari yang jimaiceang cak. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Baca bertanggapan dari kisah Pak Rasul, pasal yang ke-12, ayat 13-17. Kisah Pak Rasul 12, 13-17. Kita akan baca secara bergantian. Dan ayat terakhir, ayat 17, kita akan baca bersama-sama. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia mengetuk suara Petrus, tetapi karena akhirannya ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk memberitahu ke dalam untuk mengetahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa ia benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengah-cengah. Sama-sama, tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, mengetahukanlah hal ini kepada Yaakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Diberkati lah orang yang membaca, merenungkan, melakukan dan mengatakan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian selanjutnya, 257. 257, kenal Yesus, jangan tunggu senang. Yang pak, ngusip cik si weh si ko, ngin si tu, cincuai lo. Kenal Yesus, jantungku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa jantungku senanglah. Ya tebus ku, jauh dari dosa jantungku senanglah. Hidup manislah ku berjalan, menuju sorga jantungku senanglah. Sungguh senang, meski ada air mata. Di dalam Yesus, jantungku senanglah. Ya tebus ku, jauh dari dosa jantungku senanglah. Hidup manislah ku berjalan, menuju sorga jantungku senanglah. Jantungku senanglah. Jantungku senanglah. Selanjutnya kita akan menghafalkan air hafalan kita. Kita bisa lihat dari Dua Raja Raja Pasal 4 ayat 43. Dua Raja Raja Pasal 4 ayat 43. Dua Raja Raja Pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, Jantungku senanglah. Dua Raja Pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka mati. Makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dua Raja Raja Pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Terakhir kali. Terakhir kali. Satu, dua, tiga. Dua Raja Raja Pasal 4 ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Tuhan. 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 Yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Jemaat yang sudah dibaptis, dewasa, reafirmasi iman, bisa mempersiapkan diri untuk menghadap meja Tuhan. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai sejak bulan ini, September. Menghimbau untuk jemaat yang masih ingin mendaftar, bisa mendaftarkan diri. Untuk baptis dewasa, baptis anak, reafirmasi iman atau pindah amota, bisa mendaftarkan dan mengikuti kelas ini. Yang ketiga, puji Tuhan. Dan kita masih dituntun Tuhan sampai saat ini untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kami terus menghimbau dan mengharapkan setiap kepala keluarga bisa memimpin anggota keluarganya dan mengajak seluruh keluarganya untuk menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih. 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 Hujan berkatmu, janjimu kan untuk kau, firmanmu yang sungguh indah, menyegarkan jantungku. Hujan berkatmu, turun hujan berkatmu, tetesan berkatku terima, hujan berkatku rindu. Turunkan hujan berkatmu, turunkan taruh kudus, kutinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkatmu, turun hujan berkatmu, tetesan berkatku terima, Hujan berkatku rindu. Mari kita bangga berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Hujan berkatmu, turun hujan berkatmu. Puji dia semua cintaannya, puji dia para malaikat, kata putra dan roh kudus. Hujan berkatku rindu. Hujan berkatmu ini hari perhentian di mana kami bisa beristirahat dari aktivitas kami dan pekerjaan kami. Kami bisa datang di hadapanmu untuk menyembahmu. Bahkan saat ini kami ingin menyembahmu dalam bentuk persembahan. Kaya engkau yang terima ya Bapak persembahan kami dan engkau yang gunakan persembahan ini dengan baik sehingga setiap orang yang mengelolanya bisa melakukan mengelolanya dengan baik. Dan kaya engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita. Puni kami akan dosa pelanggaran kami ya Bapak, kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa pengembala nanti akan dibawakan oleh Gung Injil Pita Yoksan. Dan kotbah akan dibawakan oleh Saudara Rudikus. Dan akan diterjemahkan oleh Bapak Juli Min. Bapak Juli Min di Hiongbay Fanjik. Dan tema hari ini adalah rendah di mata manusia berharga di mata Tuhan. Ini adalah teman-teman di dalam nama Tuhan dan di dalam nama Tuhan. Pada hamba-hambanya kami persiakan. Kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita berdoa Mari kita merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Untuk mengakui dosa kita Kita berdoa Supaya darah Yesus Menghapus dosa kita Dan dosa tidak menghalangi Komunikasi kita dengan Allah yang kudus Mari kita masuk dalam doa Jangan singkat ke songti Mari kita masuk dalam doa Kita akan menghapus Kita akan menghapus Kita akan menghapus Ini adalah singkat ke songti Dan kita akan menghapus Kita akan menghapus Kita akan menghapus Terima kasih selamat menikmati 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 yaitu mohon menikmati selamat menikmati demikmati selamat menikmati yaitu menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati rendah menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia merupakan cucu dari Herodes Agung nah kita melihat karena dia mengikuti para pendahulunya nah kita melihat ya Herodes Agung itu siapa sewaktu kelahiran Tuhan Yesus dia membunuh bayi-bayi berusia dua tahun ke bawah nah kita melihat bapaknya itu siapa namanya Herodes Agrippas itu siapa namanya Herodes Antipas yaitu Herodes Antipas dia membunuh siapa dia membunuh Yohanes Pembaptis nah kita melihat ya mereka itu banyak membunuh orang-orang yang percaya nah kita melihat di kisah para rasul pasal 12 Raja Herodes Agrippas itu membunuh siapa dia membunuh Yakobus yaitu Putra Jibidius dia itu adalah Putra Jibidius dia juga saudara dari Yohanes kita melihat ya dia bukan hanya membunuh Yakobus dia juga menyuruh tentara Roma untuk menangkap Petrus dia juga menyuruh tentara Roma untuk menangkap Petrus artinya bahwa Herodes Agrippas itu ingin menangkap Petrus dia ingin menghadapkan Rasul Petrus kepada banyak orang karena esoknya itu hari pasca kalau kita melihat di dalam ulangan 16 pasal 16 laki-laki orang Yahudi jika berumur 12 tahun harus ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan yaitu ada 3 perayaan yang besar nah kita melihat ya Rasul Petrus dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dia dijaga oleh 4 regu yaitu masing-masing 4 prajurit karena Herodes itu tidak mau gagal lagi pasal ayat yang kelima saya akan membacakannya ayat 12 kisah Rasul pasal 12 ayat 5 demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah nah dia bilanglah bukanlah 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 kita melihat ya walaupun Rasul Petrus berada di dalam penjara tetapi jemaat selalu berdoa untuk dia ini adalah suatu contoh yang baik untuk kita kita sebagai jemaat kita sebagai jemaat ada tidak kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan pekerja pengurus kereja karena para hamba-hamba Tuhan para pekerja pengurus mereka juga manusia biasa mereka juga memiliki penghidupan mempunyai beban hidup karena itu mulai sekarang kita harus bertekad kita mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan pekerja pengurus gereja begitu pun juga dengan hamba-hamba Tuhan dan juga pekerja pengurus mereka akan mendoakan kita ini adalah ini adalah yang terbaik yang terbaik kita saling mendoakan karena doa orang benar besar kuasanya kita lihat di kisah para rasul pasal 12 ayat 6 sampai dengan 10 apa yang terjadi nah disini terjadilah suatu mucijat yang besar dimana satu malaikat dia membebaskan Petrus dari penjara tidak walaupun Petrus di dalam penjara dijaga ketat oleh para prajurit setidak-tidaknya ada 16 prajurit yang menjaga rasul Petrus kita lihat ya begitu ketatnya penjagaan kepada rasul Petrus sebanyak 16 tentara yang menjaga rasul Petrus ini diibaratkan seperti penjara di Nusa Kambangan di Indonesia penjaranya Nusa Kambangan kalau di luar negeri penjaranya seperti apa yaitu seperti Guantanamo di Kuba dia begitu ketat sehingga orang yang di dalam penjara itu tidak bisa keluar tetapi kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu melebihi dari orang-orang sehingga rasul Petrus itu bisa dikeluarkan walaupun sehebat apapun penjara tersebut kita melihat kisah para rasul pasal 12 ayat 12 sewaktu rasul Petrus keluar dari penjara dia mulai berpikir saya yakin dia bukan hanya berpikir sebab di dalam lubuk jantungnya pasti ada doa dia memohon apa? memohon hikmat dari Tuhan mereka berpikir sehingga pelayanannya itu tidak gagal kita berpikir ke Jhasa yang di dalam penjara kita berpikir ke dalam keadaan kita berpikir ke Jhasa yang di dalam karena kalau kita melihat sewaktu Tuhan Yesus disalib ada tiga kali rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus sehingga kita berpikir ke Jhasa yang di dalam Dia memohon hikmat dari umat. Dia tidak mau melakukan kesalahan yang kedua kali. Oleh karena begitu ya, di Alkitab dia mulai berpikir. Karena kita manusia ya, sebelum menjalankan sesuatu kita perlu berpikir terlebih dahulu. Sehingga kita tidak salah langkah di dalam kehidupan kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita. Saya ingin bertanya, sewaktu anda bangun dari tidur ada tidak saudara itu berdoa? Sehingga kehidupan kita dapat dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita dapat dipimpin oleh Tuhan. Kita lihat ya, Rasul Paulus, dia itu seorang pemimpin. Pemimpin yang memimpin Rasul. Dia juga melakukan hal yang ingin. Jika kita berpikir, kita tidak melakukan hal yang ingin. sewaktu kita bangun dari tidur, kita harus datang di hadapan Tuhan. Kita bersujud, kita berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan. Jika kita berdoa, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita menjumpai orang, kita terlebih dahulu menjumpai Tuhan. Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Oleh karena kita sebagai manusia, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang terdapat di Amsal 3 ayat 5. Jika kita berdoa, kita harus mengandalkan manusia. Oleh karena pimpinan dari roh kudus, Rasul Petrus dipimpin ke rumah Maria. Maria itu adalah ibu dari Marcus. Di situ dikatakan begitu banyak orang yang berdoa. Sehingga Maria itu bukan orang yang biasa. Karena kalau kita melihat, Maria itu bukan orang yang biasa. Dia ketika dia tidak tahu tidak ada orang yang terjadi. Karena rumahnya begitu besar, saya yakin dia adalah orang yang kaya. Ketika kita berdoa, saya turun, saya mencinta, kamu 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 mencintai. Pertanyaannya untuk kita Pernahkah kita membuka rumah kita untuk berkebaktian keluarga? Cara khususnya jika rumah anda besar Engkau harus mengundang orang-orang untuk datang ke rumahmu berdoa berkebaktian keluarga Bukan hanya mengundang saudara-saudara dan juga kawan-kawan Datang sewaktu imlek saja Tuhan juga tidak memandang apakah rumahmu kecil atau rumahmu besar Tetapi yang Tuhan pandang itu adalah Apakah engkau mempunyai keinginan yang besar untuk bersekutu bersama Tuhan? Apakah engkau mempunyai keinginan yang besar? Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar Jika engkau mempunyai keinginan yang besar Kita akan belajar dari orang yang rendah ini Dia adalah seorang hamba atau dulos Dia bernama Rode Dia juga adalah seorang budak Nama Yunaninya Dulos Artinya itu hamba atau budak Nah Rode Rode Dari nama Rode adalah Mawar Bunga Mawar 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 adalah Dari nama Rode Dari nama Rode Dari nama Rode Mawar Mereka memberikan nama kepada anaknya bukan hanya Mawar Saya akan memberikan nama kepada anaknya bukan hanya Mawar Bukan bahasa Indonesia Bunga Mawar Maka saya adalah Rosa Jadi lebih Rose Mungkin seperti Rosa Yang berarti Rose Nah itu adalah bunga Mawar Artinya itu bunga Mawar Nama Rodai itu hanya satu kali saja dicatat di dalam Alkitab. Dia sebagai seorang budak, dia tidak punya hak apa-apa. Bisa saja ya, Maria menyuruh Rodai untuk menikahi siapapun. Karena sebagai budak atau hamba dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jika Tuhan menyuruh atau memerintah budaknya melakukan apa, budak itu harus melaksanakan? Seperti Hagar dan Sarah. Sarah menyuruh Hagar untuk menikahi suaminya, Abraham, dia harus menikahi suaminya. Hamba tidak bisa berkata apa-apa kepada Tuhannya. Nah, jika Tuhan menyuruh Hagar untuk menikahi suaminya, Abraham, dia harus menikahi suaminya. Kita lihat ya, kita juga adalah budak dari Tuhan. Tuhan menyuruh kita melakukan pekerjaan apapun, kita harus kerjakan. Seperti lambang dari reformator besar, yaitu Yohanes Calvin. Lambangnya adalah hati di dalam tangan yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita manusia siapa? Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Rode pun sangki cocak nupuk. Rode, dia memang menjadi hamba, budak. Rode pun sangki cocak nupuk. Memang Rode menjadi seorang budak. Tanhe abu itu sial, coi ini miancian, nupukan sial masu ini miancian. Walaupun dia rendah di hadapan manusia, Tanhe juga kacit coi song dike miancian. Tetapi dia berharga di mata Tuhan. Jika kita berharga di mata Tuhan, Rode sudah mempunyai majikan yang tepat. Sip samciat di ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Rode tidak bisa memilih dia mau menjadi hamba dari Tuhan yang mana. Tanhe Rode di tansah hiyo kicin kisim, kita tansah ki oi ki oi kimpai maicu. Tetapi Rode bisa memutuskan ya, untuk dirinya sendiri kepada siapa dia harus menyembah. Seorang tanggili annyong. Seperti halnya Daniel. Nah, jika kau tahu, ni cak nina tuju kongco ahem. Seperti halnya semua orang pasti punya pekerjaan. Cipiat. Sincu nina oi coa. Oh, nengkeu yang nengkeu senfaat. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita juga harus bekerja. Sincu nina oi coa. Di Alkitab mengatakan, kalau kita tidak bekerja, kita tidak boleh makan. Nah. Tanhe sangha cika kaya cak nina me cincu nina. Terkadang ya, kita mempunyai atasan itu bukan orang Kristen. Dia tidak tahu kita sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab apa. Dia, bos kita menyuruh kita berbohong. Cipiat oi. Di Alkitab mengatakan, saya tidak boleh makan. Apalagi kita diharuskan berbohong kepada orang yang mau membeli barang. Cipiat. Cipiat. Cara khususnya seperti sales. Saya, saudara Rudy, pernah menyales. Saya, saudara Rudy, pernah menyales. Saudara Rudy sales obat enam tahun. Wah, hebat kebohongannya. Oh, ini apa yang menyalesnya? Oleh karena itu, saudara Rudy bertobat. Sebelumnya, saya ingin menyelesaikan hal-hal yang memperbaiki produk. Bos kita menyuruh kita melakukan kebohongan. Agar dapat dibenarkan dalam mencapai satu target. dia berkata tipu-tipu sedikit boleh tidak sesuai dengan lubuk jantung kita kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh melakukan hal yang demikian hal yang lebih menyedihkan lagi ada seorang bos yang Kristen yang percaya tetapi dia menghalang-halangi anak buahnya untuk percaya kepada Yesus akhir-akhir ini saya berbincang-bincang dengan seorang kenalan yang beragama Kristen dia beragama Kristen saya berat syukur saya bertanya kepada dia bagaimana saudara bisa percaya kepada Tuhan itu karena saya ikut dengan bos saya setiap minggu ke gereja itu karena saya ikut dengan bos saya setiap minggu ke gereja sehingga di dalam gereja saya mendengar firman Tuhan sehingga saya bisa percaya ini adalah suatu teladan yang baik untuk bos itu untuk menjadi seorang bos kalau kita melihat jika kita menjadi bos mempunyai bawahan yang demikian kita seharusnya membawa dia untuk datang beribadah kepada Tuhan kita harus memberikan dia waktu untuk datang di hadapan Tuhan di hari Tuhan kita tidak boleh menjadi batu sandungan sehingga bawahan kita tidak bisa datang untuk beribadah kita tidak hanya mau usaha kita tetapi kita menghalangi orang untuk masuk surga kita lihat orang yang belum kerja khususnya untuk orang yang belum bekerja kita tidak boleh memilih pekerjaan yang hari minggu usahanya dibuka kita harus memilih pekerjaan yang hari minggu itu tidak buka sehingga kita dapat bergeringnya engkau tidak perlu takut Tuhan pasti akan memberkati kita jika engkau setia di hadapan Tuhan engkau tidak perlu khawatir tidak ada makanan engkau tidak boleh hari minggu bekerja berani harus berani Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita kita harus ingat ya bagi kita yang menjadi pimpinan atau bos jika ada usaha yang ingin melancur jangan sampai pekerjaan kita usaha kita menghalangi orang untuk datang beribadah jika kita ingin melancur kita ingin melancur kita ingin melancur kita ingin melancur seperti halnya bos yang percaya ini dia bisa beribadah tetapi dia menghalangi anak buahnya untuk bergerja ini adalah dosa ini berdosa karena hal ini saya pelajari dari sekolah Alkitab makanya saya berani mengatakan demikian Rode dia menjadi seorang Buddha dia tangkap dan cepat dia tangkap mendengar dan mengetuk pintu Rode ingin tahu siapa yang mengetuk pintu tersebut ini adalah contoh yang baik untuk kita sewaktu kita menjadi seorang pekerja kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja seperti sekarang kita ini seperti kita ini orang percaya kita menjadi hamba itu harus seperti apa kita harus tahu kita harus melakukan apa karena kita adalah seorang hamba menjadi hamba dari Tuhan kita harus ikut perintah Yesus apa yang dikatakan Tuhan Yesus kita harus tahu posisi kita seperti itu Tuhan Yesus telah membeli kita dia juga menembus dosa-dosa kita kita tidak gampang mempunyai Tuhan yang seperti demikian dia rela ya menembus dosa kita apa tanggung jawab kita sekarang terhadap Tuhan hidup kita harus seperti hidup Tuhan Yesus kita harus melayani kita harus hidup untuk dia pelajaran kedua Rode dia senang duluan di ayat 14-15 saya akan membacakannya dalam bahasa haka dulu Rode dia menyinsit dengan pita dari sang jim jimbik di anfon hiya di mokoi dari Tuhan karena di jingkati pita dari Tuhan dan di jingkati pita dari Tuhan kita harus mengatakan kita harus mengatakan kita harus mengatakan kita harus mengatakan ayat 14-15 ia terus mengenal suara Petrus tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang kata mereka kepada perempuan itu engkau mengigau akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malaikatnya nah jangkin haa cuma ya Rode di tito pita dari sang jim naa mengapa Rode mengenal suara Petrus jimbik ya ngei siongsi naa Rode di haa hatang pita kong efao saya percaya mungkin ya karena Rode sering mendengar perkataan-perkataan dari Petrus nah ya siongsi naa pita ah kisong-songhi lakai mali ah buah kak lakai ciumci moya lakai tonke ju susok-sok dikefao saya juga percaya ya Rasul Petrus sering bersekutu di rumah Maria kak lakai ciumci moya dengan saudara saudari sekalian sito ya Rode ya kihahat hang lakai pita kong efao sehingga Rode sering mendengar suara dari Petrus nah ciumci moya hao ciumci moya hao sit kak song timian tui men kong boy mo sit tangkai sang jim mo saya ingin bertanya ada tidak kita ya berbicara dengan Tuhan muka dengan muka ciumca tangkai sang jim sit tangkai mo kita pernah tidak mendengar suara dari Tuhan kita umsit ciumciap tangkai mo lah kita mungkin tidak pernah mendengar tetapi kita bisa tahu dari membaca firman Tuhan berdoa ataupun melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hambanya cik 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 manusia sekarang itu lebih banyak sekarang lebih banyak dan lebih senang mendengarkan berita-berita dia lebih senang mendengarkan berita-berita dunia gosip-gosip daripada firman Tuhan atau sibuk dengan hal-hal yang lain dia tidak tidak berpikir untuk kerajaan surga karena dia tidak berpikir untuk berpikir untuk sehingga dia tidak tahu manakah pengajaran yang salah maupun pengajaran yang benar nah jika itu tinggal 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 ketika kita harus mendengar dari Alkitab yang benar Saya ada satu kesaksian Saya semalam ada bersekutu dengan Kalvari Jaya Saya mendengar satu kesaksian dari saudari Ada satu saudara jemaah dari Gereja Andikan Abangnya atau adiknya itu seperti seorang pendeta Sehingga dia membawa ada satu saudari untuk masuk ke FBBC Juga ikut online course Pelajaran online Ini juga pengajaran yang sama dari Anglika dan juga FBBC Kalau tidak salah dia juga belajar satu Korintus FBBC juga begitu, Anglika juga begitu Tapi dia berpikir, dia bilang Wah, jangan lupa Wah, lihatnya FBBC Wah, dia bilang Benar-benar an Cowsingkin ya Tetapi dia membandingkan antara Anglika dengan FBBC Dia membandingkan FBBC itu lebih apa Lebih ke Cowsingkin Menurut Alkitab Wah, dia bilang Dan dia bilang Dan dia bilang Dia bilang Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bilang Aku tunjukkan Ya, jadi Seorang pendeta Seperti Kalau kita ya Sering mendengarkan firman Tuhan Kita bisa tau ya Manakah pengajaran yang benar Dan manakah pengajaran yang salah роде TANG SID T curling Max Fitiatnya seperti Rode dia tahu dia mengenal suara Petrus kita juga harus ya mengenal suara dari gembala kita siapa gembala kita? yaitu Tuhan Yesus Kristus yang penting ini adalah hal yang penting setelah kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana sikap kita? sewaktu khutbah disampaikan ada tidak kita mendengarkan firman Tuhan kita melihat ya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang paling jujur jika salah dikatakan salah kalau betul dikatakan betul nah Rode juga coba Rode dia mempunyai kesalahan dia bersuka cita karena saking suka citanya dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ini adalah kesalahan dari Rode tetapi kalau kita lihat ya penulis biografi yang ditulis oleh seorang toko pasti dia menulis hal-hal yang baik dia jarang menulis kesalahan-kesalahan dari dirinya sehingga kalau kita melihat dia itu seperti malaikat apapun dia itu benar kita tidak boleh demikian karena manusia itu punya kesalahan kita melihat kesalahan orang kita tidak boleh menutup mata kita melihat dia betul kita tidak boleh menutup mata dari kesalahannya kita tidak boleh mengidolakan seseorang itu secara berlebihan kita tidak boleh menutup mata dari seseorang itu secara berlebihan sehingga kesalahannya pun kita anggap benar tidak apa dia benar walaupun salah Alkitab mengatakan sejujurnya bahwa Rode juga mempunyai kesalahan dia tidak membuka pintu terlebih dahulu tetapi dia mengabarkan kepada saudara-saudari di tempat itu mengatakan bahwa Petrus ada di depan Lukas, Injil Lukas pasal 10 sewaktu Tuhan Yesus pergi ke kediaman dari Marta, Maria dan Lazarus kita melihat ya Marta itu dia sibuk tetapi bagaimana dengan Maria dia tahu hal yang paling penting dia duduk dengan baik di hadapan Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan kita harus tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting kita harus melakukan pekerjaan lebih penting terlebih dahulu yang lain kita pelan-pelan mengerjakannya ini adalah Rode saking senangnya dia dia tidak buka pintu tetapi Petrus mengetuk pintu terus dia mengatakan di hadapan saudara-saudari ya ada Petrus tetapi dia tidak buka pintu ini adalah kesalahan dari Rode ini adalah suatu pengajaran yang baik untuk kita kita bisa tahu dimanakah pengajaran dimanakah hal yang terpenting yang harus kita utamakan hal yang ketiga, pelajaran ketiga Rode sudah diragukan di ayat enam-elah sama tujuh-belah 지 buruk jat akan berkumpul dan membantu ya setiap hari seperti itu diam-tam Kita melihat di ayat 16 sama 17. Tetapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yaakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kita melihat Rode diragukan oleh orang. Mengapa? Karena kita sebagai seorang Buddha kadang-kadang dianggap rendah oleh atasannya. Karena kita menjadi seorang bawahan, kita dipandang rendah oleh atasan kita. Bahkan di Alkitab dikatakan Rode itu dikatakan mengigau. Tetapi di Alkitab dikatakan Rode itu dikatakan mengigau. Dia berkata bukan, itu suara Petrus. Kadang kita melihat manusia itu terlalu sombong. Dia melihat bawahannya, dia menganggap pendidikan saya lebih tinggi dari kamu. Saya dengan kamu, saya lebih kaya. Saya ingin saya ingin kamu berkaya. Kenalan-kenalan, relasi saya semuanya orang yang berpendidikan tinggi. Kamu siapa? Kamu Rode, kamu adalah seorang Buddha. Saya tidak percaya kepada kamu. Kamu bermimpi. Nah, saya ada satu kesaksian. Ada satu saudari sewaktu abangnya itu masuk rumah sakit. Di ususnya itu ada kuman. Menggerogoti ususnya sampai bengkak. Oh, sakit ma biasa. Oh, biasanya bitum. Sekali, dokter itu memeriksanya, dokter berkata, oh ini sakit biasa kamu boleh pulang. Tidak apa-apa. Kamu boleh pulang, tidak apa-apa. Tetapi perawatnya. Namun ya, fusi kak. Saya bertanya kepada saudara, perawat dengan dokter tinggi mana? Pendidikannya lebih tinggi mana? Pasti dokter. Setidak-tidaknya 7 tahun. Tidak apa-apa. Tetapi kalau perawat mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Sering kita mendengar ya, mantri tidak boleh mengajar kepada dokter. Saya seorang dokter. Tidak perlu pengajaran dari mantri. Tidak apa-apa. Tetapi melalui kesaksian ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari. Tidak apa-apa. 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 Tetapi perawatnya menyuruh dokter itu untuk mengatakan kepada pasiennya. Suruh jangan pulang dulu. Coba kamu lihat. Karena di dalam darahnya itu ada satu perbedaan. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa. Tidak apa. Ini yang akan keadaan. Tidak apa-apa. Atau pasiennya. Jika pasien itu... ...terlambat. Disuruh pulang. Pasti pasien itu akan mati. Tidak apa-apa. Wah.. Segera-segera operasi. Wah, ini harus segera di operasi. Ini karena jika ada fusi yang mau di sini, di sini mati itu berarti ya. Kalau kita melihat ya, kalau seorang perawat tidak memberitahukan kepada dokter, apa yang terjadi? Pasti pasiennya akan mati. Dokternya itu sombong, dia berkata, gampang, pulang-pulang aja, tidak apa-apa. Oleh karena perawat ini yang memberitahukan kepada dokter, pasien ini akhirnya tidak mati. Apa pelajaran yang dapat kita pelajari? Jika kita bos, itu atasan yang mau kita berkata. Kita menjadi bos, pimpinnya tidak boleh memandang rendah kepada orang-orang. Kita harus mendengarkan pendapat mereka. Karena manusia itu terbatas. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita merasa sombong, kita tidak mau mendengarkan perkataan dari orang lain. Harap berhenti dulu mendengarkan. Setelah mendengarkan dengan baik, baru boleh bermusyawara. Ini adalah hal yang paling baik. Jika kita berkata, kita melihat ya, walaupun Rode dianggap rendah oleh orang, tetapi dia tidak merasa dirinya itu rendahan. Jika kita berkata, 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 dia membawa saudara-saudari yang berada di tempat itu, untuk menyuruh dia untuk membuka pintu. Kalau bukan Petrus, coba kali lihat. di sini, kita berkata, kita berkata, kita berkata, rode itu, saya percaya ya, mungkin saudara-saudari yang sewaktu buka pintu, dia melihat Petrus, wah ternyata betul, Rode tidak salah. tidak berbohong. kita berkata, kalau kita melihat, kalau kita melihat, walaupun Rode itu mempunyai lubuk jantung yang, yang apa, yang bertumbuh, beriman, yang kuat, dia akhirnya membawa Petrus, masuk ke rumahnya. Jika kita melihat, kita berkata, 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 dengan halnya demikian, mereka mendapatkan, kesaksian yang baik dari Petrus, bagaimana Petrus ya, memberikan kesaksian, dia keluar dari penjara. Pertama, kita berkata, kita akan berkata, kita berkata, kita berkata, sehingga, saudara-saudari yang berada di tempat itu, mendapatkan, kekuatan. Anda melalui, rode, saya berkata, yang membawa berkat untuk mereka yang ada disitu nah kalau kita melihat ya beritahukanlah hal ini kepada Yaakobus dan saudara-saudara kita lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain nah di mana Yaakobus kalau kita melihat ayat 12 dia dibunuh oleh Herodes ini bukan yang dibunuh oleh Raja Herodes ini adalah anak Maria saudara dari Tuhan Yesus dia menjadi bisop di Yerusalem dia ingin memberitahukan kepada Yaakobus dan juga saudara-saudara sekalian ini ada suatu teladan yang baik dari kita ya Rode kehidupan Rode itu gimana yang pertama Rode Rode itu mempunyai majikan yang tepat kalau kita ingin mencari kerja kita harus memilih dengan baik bos kita itu siapa kalau bos kita itu tidak baik maka akan membawa kita hal yang tidak baik dia akan membawa kamu ke dalam hal yang tidak baik kalau kita berpunyai tetapi kalau bos kita itu orang yang percaya pasti dia akan membawa kita untuk beribadah nah jika kita ingin ingin mencari kerja pelajaran kedua yang sudah kita pelajari Rode Rode sudah senang terlebih dahulu dia merasa senang karena dia mengenal suara Petrus dia tahu Petrus dia merasa senang karena dia mengenal suara Petrus ada satu kesalahan dia tidak tahu mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting yang ketiga Rode di diragukan walaupun dia diragukan tetapi dia menganggap dirinya betul dan tidak salah dari seorang Buddha dapat menjadi berkat untuk orang lain yang terakhir kita akan membaca bersama-sama di rumah Matius Injil Matius pasal 25 ayat yang ke 23 silahkan menyimaknya dengan baik maka kata Tuhannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan semoga kita dapat setia di hadapan Tuhan walaupun kita ini kecil di mata manusia tetapi kita berharga di mata Tuhan kita harus setia mari kita berdoa mari kita berdoa ala Bapak yang bertata di dalam kerajaan sorga kami mau mengucap syukur dan terima kasih untuk firmanmu yang begitu indah yang terdapat di kisah para rasul pasal 12 ayat 13 sampai dengan 17 dimana kami boleh belajar dari keteladanan dari seorang budak yang bernama rode kiranya melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat terukir indah di dalam lubuk jantung saudara-saudari maupun yang mendengarnya sehingga sama-sama bisa mendapatkan berkat dari engkau terima kasih Bapak di surga inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus amin kita akan mengakhiri ibadah kita kita akan membuka buku pujian dengan nomor 261 gunung batu perlindungan di waktu badai menerpa Tuhanlah perlindunganmu kembali koncang semesta Tuhanlah perlindungan Yesus gunung batu perlindungan gunung batu perlindungan Yesus gunung batu perlindungan perlindungan Yesus Yesus putih tempat berlindung yang teguh Ya gunung batu yang terang di tiap waktu dan tempat engkau perlindungan Yesus gunung batu perlindunganmu Gunung batu perlindungan Yesus gunung batu perlindunganmu Lepat berlindung yang teguh Terima kasih telah menonton! Amen Amen Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.